Pesonanya terbuka dan Su Yun perlahan melangkah masuk. Pada saat ini, seluruh kimeridian di tubuh Lord Fasen telah hancur dan budidayanya lumpuh total. Dia seperti orang biasa. Untuk mencegahnya melakukan bunuh diri, Su Yun secara khusus memerintahkan Faseles untuk memperkuat bagian vital tubuhnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menggigit lidahnya, membutakan matanya, dan terlebih lagi, dia tidak bisa menghancurkan kepalanya. Sekarang, harapan besar baginya untuk mati. Melihat Su Yun masuk, penguasa Fasen perlahan membuka matanya yang lelah dan berkata dengan suara serak, Mengapa kamu tidak membunuhku? Kamu masih berguna bagiku. Apakah kamu mencoba mengeluarkan informasi dari mulutku? He he, jangan pernah berpikir untuk mengeluarkan satu katapun dari mulutku. Saya pasti tidak akan mengatakan apapun. Tuan Fasen berkata dengan lemah. Tidak. Su Yun berkata acuh tak acuh, lalu membantunya berdiri dan menatap lurus ke matanya. Ketika Lord Fasen melihat ini, dia terkejut. Dia tiba-tiba teringat bahwa orang di depannya mengetahui teknik hebat yang luar biasa. Berengsek. Dia buru-buru menutup matanya tapi sudah terlambat. Su Yun berhasil menghubungkan hati dan pikirannya. Segala sesuatu yang ada di lubuk hatinya ditangkap oleh Su Yun. Kali ini, teknik luar biasa Su Yun diaktifkan dengan sekuat tenaga. Lord Fasen tidak lagi berkultivasi dan tidak bisa menyembunyikan pikirannya sama sekali. Dalam sekejap, sejumlah besar informasi tentang pengadilan abadi diperoleh oleh Su Yun. Ketiga pahlawan pengadilan abadi semuanya ahli di puncak pengadilan abadi. Level mereka bisa dikatakan setara dengan pemimpin grup kegelapan. Berita dari penguasa Fasen mengejutkan Su Yun. Setelah beberapa saat, dia tidak dapat mempercayai apa yang dia ketahui tentang pengadilan abadi. Dia kaget dan terkejut. Namun, tidak lama setelah menggunakan teknik luar biasa untuk mengintip ke dalam pikiran Lord Fasen, semua informasi tiba-tiba terputus. Su Yun sedikit terkejut. Dia memandang Lord Fasen lagi dan melihat tubuhnya tiba-tiba roboh dan jiwanya telah menghilang. Mati. Su Yun yakin Tuan Fasen tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Dia memeriksa sejenak dan menyadari bahwa dalam proses penggunaan teknik luar biasa padanya, potensinya tampaknya telah terstimulasi dan dia dengan paksa menghancurkan jiwanya sendiri. Jelas sekali, penggunaan teknik hebat yang luar biasa telah memaksanya mati. Lord Fasen jatuh ke tanah dengan retakan di sekujur tubuhnya. Di pengadilan abadi yang jauh, patung terakhir dari staff sihir juga secara bertahap runtuh. Ketiga keajaiban pengadilan abadi semuanya binasa pada akhirnya. Su Yun memandang Lord Fasen yang telah meninggal dengan tenang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan menyekam mata Tuan Fasen. Dari Lord Fasen, Su Yun memperoleh banyak rahasia tentang pengadilan abadi. Meski disela dengan paksa, dia masih tahu banyak. Ketiga pahlawan pengadilan abadi pantas disebut sebagai tiga pahlawan. Basis kultivasi mereka kuat, dan mereka tidak pernah melakukan perbuatan jahat apapun di masa lalu. Namun, kesetiaan mereka kepada pengadilan abadi sangat tidak fleksibel. Mereka bisa dikatakan sebagai tiga pedang dari pengadilan abadi. Mereka akan menusuk kemanapun pengadilan abadi menunjuk, dan tidak akan pernah melanggar perintah pengadilan abadi. Mereka bertiga juga telah diajari secara pribadi oleh ketua hakim pengadilan abadi. Namun, setelah membaca sebagian dari ingatan Lord Fasen, Su Yun semakin membenci pengadilan abadi. Lima ribu tahun yang lalu, Kuil Awan Rosi memiliki harta karun bernama Mutiara Pelangi Berkeliaran. Dengan menggunakan item ini, seseorang dapat dengan paksa membuka dunia baru yang unik untuk dikembangkan dan dinikmati oleh makhluk abadi. Barang ini menarik perhatian banyak makhluk abadi, dan pencuri sering datang menyerang. Sayangnya, Kuil Rosi Cloud sangat kuat. Tidak peduli berapa banyak makhluk abadi yang datang, mereka semua dikirim ke kematian. Mutiara Pelangi Berkeliaran selalu disimpan di aula penguasa istana Kuil Rosi Cloud. Penguasa istana awalnya ingin menunggu bahan dikumpulkan sebelum menggunakan Mutiara ini untuk menghindari kekacauan. Tak disangka, sehari sebelum hendak menggunakan Wandering Rainbow Pearl, Rosi Cloud Temple langsung rata dengan tanah dalam semalam. Jiwa seluruh 70 ribu orang di Kuil hancur. Hal ini sebenarnya dilakukan oleh Yang Mulia Surgawi. Tiga keajaiban pengadilan abadi telah menerima misi ini dari pengadilan abadi setahun yang lalu. Yang Mulia segera menyiapkan 70 ribu orang-orangan sawah dan menggunakan seni dao mereka untuk merenggut nyawa mereka. Ketika seni dao dari Yang Mulia Surgawi mencapai tahap penyelesaian akhir, nyawa 70 ribu orang-orangan sawah ini akan hilang dalam sekejap. Seni dao Yang Mulia sangat mendalam dan indah. Selain itu, ada juga pohon ilahi hitam putih yang telah dengan susah payah dibudidayakan oleh Dewa Yin Yang. 7 ribu tahun yang lalu, Ketua Hakim Pengadilan Abadi melukai pikirannya karena dia memahami alam yang salah. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyembuhkannya. Hanya akar pohon dewa yang bisa menyembuhkannya. Untuk memahami dunia abadi lagi dan menemukan dao baru, Ketua Hakim mengirim seseorang untuk menanyakan akar Yin Yang Abadi. Namun, Dewa Yin Yang menolak. Jika pohon tidak mempunyai akar, bagaimana ia dapat bertahan hidup? Dia telah dengan susah payah membudidayakan pohon dewa ini selama 100 ribu tahun. Dia harus menggunakan kristal Yin yang besar untuk memeliharanya setiap hari. Itu sangat sulit. Bagaimana dia bisa membiarkan keringat dan air matanya diambil oleh Ketua Juri? Setelah ditolak, Ketua Hakim mengirim orang lain dengan harta untuk ditukar dengan Yin Yang Abadi. Namun, Pengadilan Abadi menolaknya lagi. Tanpa diduga, Dewa Yin Yang meninggal untuk ketiga kalinya. Pohon Ilahi Hitam Putih juga dipindahkan. Kejadian ini menimbulkan keributan. Banyak orang dari Sekte Abadi tidak senang ketika mereka mengetahui hal itu. Namun, Pengadilan Abadi memberitahu mereka bahwa Dewa Yin Yang tidak mati. Dia hanya tidak ingin diganggu oleh Pengadilan Abadi lagi, jadi dia pergi dengan pohon Ilahi Hitam Putih. Bagaimanapun, pohon Dewa telah menghilang, dan tidak ada yang melihat mayat Dewa Yin Yang. Oleh karena itu, meskipun banyak orang tidak mempercayai penjelasan Pengadilan Abadi, mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Selain itu, Pengadilan Abadi telah melakukan segala macam perbuatan jahat. Namun, Pengadilan Abadi terlalu kuat, sehingga mereka hanya bisa menelan amarah mereka. Tentu saja, selain masa lalu, Su Yun juga menemukan bahwa Ketua Hakim Pengadilan Abadi juga mengincar harta karun Ras Elang Ilahi, Sembilan Manik Surgawi Angin Ilahi. Memikirkan hal itu, Su Yun tiba-tiba gemetar. Faktanya, dari segi kekuatan, alasan utama mengapa pihak Su Yun tidak mampu melawan Pengadilan Abadi adalah karena alat sihir dan ahli di sisinya tidak sebanding dengan Pengadilan Abadi. Dalam hal jumlah, termasuk alam iblis sejati dan dunia bawah, mereka hampir tidak bisa menandinginya, tapi Pengadilan Abadi telah beroperasi begitu lama dan memiliki bisnis yang besar. Namun jika Ras Elang Ilahi juga diseret, maka situasinya akan berbeda. Sebagai klan tertua dan terkuat di dunia abadi, Ras Elang Ilahi bukannya tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Pengadilan Abadi. Memikirkan hal itu, Su Yun menjadi bersemangat. Tuanku, saat ini, siang yang tiba-tiba masuk. Apa yang salah? Su Yun berbalik. Melapor kepada Tuanku, informan baru saja melaporkan bahwa ada ahli dari Pengadilan Abadi yang menuju ke cara Free Hall. Orang-orang dari Pengadilan Abadi, Su Yun mengerutkan kening, berapa banyak orang yang pergi. Tidak banyak, sekitar selusin, tapi, siang yang ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Tapi apa? Hanya saja latar belakang orang-orang ini tidak kecil, budidaya informan rendah, bahkan jika dia menggunakan harta sihir, dia tidak dapat melihat melalui budidaya mereka. Orang-orang ini jelas bukan orang biasa dari Pengadilan Abadi, setidaknya mereka di tahap ketiga dari utusan besar. Siang yang berkata dengan hati-hati. Saat mengatakan itu, wajah Su Yun terkejut. Bahkan jika itu adalah sepuluh utusan mendalam tahap tiga, itu masih merupakan hal yang luar biasa, belum lagi mereka bahkan mungkin tidak memiliki kekuatan ini. Dia berpikir sejenak, lalu bertanya dengan cemas, apakah orang-orang dari Pengadilan Abadi ada di sini untuk menangkap Sing Bai, atau untuk bertanya kepada Sing Bai. Seharusnya untuk bertanya, kemungkinan besar untuk menyelidiki masalah tiga pahlawan Pengadilan Abadi. Apakah diperlukan begitu banyak ahli untuk menyelidiki ketiga pahlawan Pengadilan Abadi? Su Yun mengerutkan kening dan berkata, dengan kekuatan Sing Bai, dia hampir tidak bisa melawan utusan mendalam Pengadilan Abadi, tapi kali ini ada begitu banyak, aku khawatir. Mereka tidak hanya di sini untuk menyelidiki, mereka di sini untuk menangkap orang. Tangkap orang. Wajah Siang yang berubah. Mata Su Yun berkedip, dan segera berkata, cepat, sampaikan perintah ke alam Iblis sejati, biarkan alam Neter dan alam Iblis mengumpulkan pasukan mereka, dan berpura-pura menyerang gerbang alam Abadi, segera beritahu Wei Ming, biarkan dia bawa sekelompok elit, dan bergegas menuju cara Free Hall. Tuanku, apakah Anda akan membunuh orang-orang ini seperti tiga pahlawan Pengadilan Abadi? Sulit sekali, kita baru saja melawan ketiga pahlawan Pengadilan Abadi, membunuh sepuluh utusan mendalam ini terlalu sulit, kita tidak memiliki cukup ahli, jika kita menggunakan angka, kita hanya akan menderita kerugian, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memikirkan cara untuk menyingkirkan orang-orang ini, dan kemudian segera memindahkan cara Free Hall ke markas baru yang dibuka beberapa hari yang lalu. Su Yun tidak berani ragu, segera bergegas keluar pintu, dan terbang keluar dari Pengadilan Abadi. Tuanku, kemana kamu akan pergi? Siang yang berteriak dengan cemas. Jangan khawatirkan aku, lakukan saja apa yang aku katakan. Suara Su Yun terdengar dari luar pintu. Di dalam aula riang, Sing Bai duduk di kursi, diam-diam memandangi dua belas orang yang berdiri di bawah. Kedua belas orang ini berpakaian mewah, dengan aksesoris di kepala, aksesoris di badan, dan aksesoris di tangan. Semuanya adalah harta ajaib, tidak hanya indah, tetapi juga memiliki aura yang kuat. Sing Bai melirik orang-orang ini, dan menyadari bahwa dia tidak dapat merasakan aura mereka. Tuanku dari Pengadilan Abadi telah datang jauh-jauh ke istanaku, aku ingin tahu ada urusan apa kamu denganku. Sing Bai berkata perlahan. Dia sangat gugup, tetapi dia tahu bahwa semakin gugup dia, keadaan akan semakin buruk. Kali ini, ada begitu banyak ahli, dia sudah menebak tujuan mereka, dan tahu bahwa dia tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dia hanya bisa berdoa dalam hati, dan melihat bagaimana situasi akan berkembang. Dia tidak berharap Su Yun datang dan menyelamatkannya, ada begitu banyak ahli, dan dia baru saja bertarung dengan tiga keajaiban dari Pengadilan Abadi. Su Yun tidak memiliki energi untuk melawan para ahli ini. Kami adalah 12 Jenderal Pengadilan Abadi, di bawah Komando Hakim Ketua. Pemimpin Sekte Sing Bai, tujuan kunjungan kami kali ini sangat sederhana. Beberapa waktu lalu, kami diperintahkan oleh Pengadilan Abadi untuk menyelidiki yang suci perang Pengadilan Abadi dan Dewa Pelindung Pengadilan Abadi saat ini hilang. Kami datang ke sini hari ini untuk bertanya kepada pemimpin Sekte Sing Bai, apakah Anda tahu di mana mereka berdua berada? Di antara 12 orang itu, seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut putih berbicara. Orang tua itu memiliki kulit keriput dan rambut putih, dia mengenakan jubah kuning dengan pinggiran emas, tangannya berada di belakang punggung, dan sebuah labu indah digantung di pinggangnya, memberikan perasaan yang tak terduga. Ah, Tuan Perang Suci dan Tuan Dewa Pelindung. Mereka, mereka memang datang ke cara freeholku, tapi, mereka datang ke sini untuk bertanya padaku tentang Lord Sky Sovereign, setelah aku bilang aku tidak tahu, mereka pergi. Kata Sing Bai. Kiri, lelaki tua berambut putih dan berjanggut putih itu berkata dengan suara yang dalam, mereka. Benar-benar pergi, dia tidak mati di sini, kan? 1312. Ekspresi Sing Bai sedikit berubah. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan berkata dengan suara rendah, Tuan Ku, apa maksudmu? Sing Bai, aku tidak mengerti. Saya, Sing Bai, hanyalah Master Sekte dari sebuah sekte kecil di dunia abadi. Saya tidak kuat dan tidak ada ahli di sekte saya. Bagaimana saya bisa menyakiti ketiga pahlawan pengadilan abadi? Apakah itu berbahaya atau tidak? Tidak jelas hanya dengan satu mulut. Master Sekte Sing, silakan ikut dengan kami. Penatua berambut putih dan berjanggut putih berbicara lagi. Bagaimana? Bagaimana kita bisa melakukan itu? Mengapa kita harus pergi ke pengadilan abadi tanpa alasan? Sing Bai pasti tidak setuju. Jika dia pergi ke pengadilan abadi, dia mungkin tidak bisa kembali. Perang suci dan hilangnya Lord Fasen memiliki dampak besar pada pengadilan abadi dan seluruh dunia abadi. Master Sekte Sing, mohon bekerja sama dengan kami. Jangan mempersulit kami. Ikutlah dengan kami ke pengadilan abadi dengan patuh. Kalau tidak, itu hanya akan membawa lebih banyak masalah ke cara Freehall. Suara lelaki tua itu menjadi pelan. Sing Bai merasakan sakit kepala. Satu demi satu, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Itu, tuanku, jika saya tidak pergi, apa yang akan terjadi? Kamu tidak punya hak untuk memilih. Kamu bisa ikut dengan kami atau kami mengundangmu, kata si penatua. Jantung Sing Bai berdebar kencang dan dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Jika orang-orang ini ingin membawanya pergi dengan paksa, seluruh cara Freehall tidak akan bisa menghentikannya. Sing Bai terdiam. Namun, orang-orang di bawah tidak memberinya waktu untuk berpikir. Tetua itu mendesak. Master Sekte Sing, tolong beri kami jawaban yang pasti. Maukah Anda ikut dengan kami? Atau Anda ingin kami mengundang Anda? Aku, aku akan pergi bersamamu. Sing Bai menghela nafas. Kalau begitu, tolong. Kata sesepu itu perlahan. Sing Bai menggigit bibir bawahnya dan berkata, Sekte Ku punya beberapa urusan mendesak yang harus diselesaikan. Bisakah kita pergi setelah selesai? Apa urusan mendesaknya? Ini hanya masalah menambang sumber daya, itu tidak akan menyita banyak waktumu. Kamu datang dari jauh, jadi aku yakin kamu pasti mengalami kesulitan. Aku akan meminta orang-orangku menyiapkan beberapa barang abadi. Teh untukmu. Bagaimana kalau minum teh dan duduk sebentar? Sing Bai berkata dengan tergesa-gesa. Orang-orang ini saling memandang sebelum tatapan mereka akhirnya tertuju pada lelaki tua itu. Orang tua itu mengangguk. Baiklah, kami akan memberimu waktu setengah hari. Terima kasih, terima kasih. Sing Bai tersenyum. Lalu buru-buru berbalik dan memasuki aula dalam. Kedua belas dari mereka duduk diam di aula dengan mata terpejam. Saat teh abadi disajikan, tidak ada yang menyentuhnya. Sing Bai, yang baru saja memasuki aula dalam, seperti semut di wajan panas, mondar mandir dengan cemas. Bagaimana itu? Apakah Anda mengirim seseorang untuk memberitahu sekte pencarian abadi? Sing Bai bertanya pada tetua istana riang. Aku sudah memberitahunya, tapi... Pemimpin sekte? Meskipun penguasa sekte pencari keabadian sangat kuat, aku khawatir dia tidak akan bisa tiba di sini tepat waktu. Terlebih lagi, ada lebih dari itu. Sepuluh tokoh kuat di sini hari ini. Apa yang bisa dia lakukan bahkan jika dia datang? Kecuali dia memimpin jutaan orang lagi untuk membantu kita, kita mungkin bisa lolos dari bencana ini, kata sesepuh itu dengan getir. Mata Sing Bai berkedip, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, kita tidak punya pilihan lain. Pemimpin sekte, mereka datang mencarimu. Mengapa kamu tidak melarikan diri dari pintu belakang sekarang? Melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Orang-orang ini sangat berkuasa. Meskipun mereka berada di aula depan, aura mereka telah menutupi seluruh istana carefree. Jika saya pergi, mereka pasti akan langsung menangkap saya. Sing Bai menggelengkan kepalanya. Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Sang tetua merasa cemas. Sing Bai tetap diam. Sang tetua juga berada dalam dilema. Setelah waktu yang tidak diketahui, tetua tiba-tiba datang dan dengan hati-hati berbisik ke telinga Sing Bai. Bagaimana kalau pemimpin sekte, katakan yang sebenarnya kepada orang-orang di pengadilan abadi. Mungkin, kamu masih bisa mempertahankan hidupmu. Katakan yang sebenarnya. Sing Bai membelalakan matanya dan menatapnya dengan marah. Apakah kamu idiot? Bahkan jika kami mengatakan yang sebenarnya, pengadilan abadi tidak akan memaafkan kami. Sumber daya mereka dihancurkan oleh kami. Dengan kemarahan pengadilan abadi, mereka pasti akan membunuh kita, menghukum kita, dan kemudian mengambil sumber daya kita. Anda telah berada di dunia abadi begitu lama, apakah Anda masih belum tahu cara pengadilan abadi melakukan sesuatu? Lalu, lalu apa yang harus kita lakukan? Sang tetua sudah kehabisan akal. Sing Bai berpikir sejenak dan akhirnya menghela nafas. Mari kita mengulur waktu dan melihat apakah kita bisa menunggu kedatangan Tuhan. Tapi kita hanya punya waktu setengah hari. Mari kita mengulur waktu dulu. Setelah setengah hari, kita akan membuat kekacauan dan mengulur lebih banyak waktu. Sing Bai berkata tanpa daya. Mendengar ini, sang tetua hanya bisa mengangguk. Waktu setengah hari bukanlah waktu yang lama dan juga tidak singkat. Setidaknya, itu tidak berlangsung lama di mata Sing Bai. Segera, suara penatua berjanggut putih datang dari aula luar. Pemimpin sekte Sing, waktu setengah hari sudah habis. Kita harus berangkat. Suaranya sangat pelan. Tubuh Sing Bai gemetar. Dia ragu-ragu sejenak di aula dalam, lalu akhirnya menghela nafas dan berjalan keluar. Saat itu, 12 orang di luar berdiri dalam garis lurus, seperti patung. Meskipun mereka tidak bergerak atau mengucapkan sepatah kata pun, aura yang diciptakan oleh 12 orang dari mereka menyebabkan Sing Bai gemetar ketakutan dan sulit bernapas. Tuan, haruskah kita berangkat sekarang? Sing Bai menarik nafas sedikit dan bertanya dengan hati-hati. Apakah kita sedang menunggu seseorang? Mata sang tetua bersinar dengan cahaya aneh. Oh tidak. Sing Bai melihat ke arah sudut dan melihat penatua yang berdiri di sudut dengan tenang mengangguk lalu pergi. Melihat ini, Sing Bai tersenyum dan berkata, Tuan, silakan lanjutkan. Kedua belas orang itu tidak mengatakan apapun. Mereka berbalik dan terbang keluar. Namun, saat kedua belas orang itu pergi, seberkas cahaya biru tiba-tiba melesat dari jauh dan langsung mengenai tubuh kedua belas orang tersebut. Retak, retak, retak. Mayat orang-orang ini segera disegel dalam es. Satu demi satu, mereka jatuh dari langit seperti patung. Namun, sebelum kedua belas orang ini mendarat di tanah, sejumlah besar rantai besi hitam pekat mengalir dari segala arah, mengikat kedua belas orang ini dengan rat. Sementara itu, banyak simbol berwarna biru tua muncul di rantai besi tersebut. Mereka berkedip-kedip dengan cahaya seperti kilat, membuat seseorang merasa sangat tegang. Bagus. Melihat ini, Sing Bai langsung berteriak, Bagus. Banyak batasan penahan datang dari segala arah dan secara langsung menyegel ke dua belas patung es tersebut. Ternyata murid-murid yang berpura-pura berkebun dan memotong rumput di sekitar pintu masuk semuanya adalah orang-orang yang diatur oleh sesepuh Istana Carefri. Budidaya ke dua belas orang ini sangat kuat, sehingga orang-orang di Istana Carefri tidak berani terlalu mencolok. Jika ditemukan, mereka akan tamat. Melihat ke dua belas orang itu benar-benar terjebak, Sing Bai tidak berani membuang waktu lagi. Dia segera mengeluarkan harta ajaibnya dan berencana untuk terus menjebak orang-orang ini. Dia tahu bahwa dengan kekuatan murid-murid ini, mustahil untuk menjebak mereka terlalu lama. Sing Bai mengeluarkan botol porselen dengan jimat kuning tergantung di atasnya. Dia menutup matanya dan menggumamkan sesuatu. Jimat pada botol porselen bergetar terus-menerus, kemudian berubah menjadi pecahan dan menempel pada botol porselen. Mulut botol porselen mengeluarkan kekuatan hisap dan langsung menyedot dua belas orang ke dalamnya. Sing Bai mengeluarkan jimat lain entah dari mana dan langsung menutup mulut botol. Dia menoleh ke murid-murid di sekitarnya dan berteriak, cepat, panggil semuanya, segera mundur. Ya, para murid tidak berani menunda dan segera pindah. Mundur, mundur kemana? Pada saat ini, suara pelan tiba-tiba keluar dari botol porselen di tangan Sing Bai. Kemudian, botol porselen itu tiba-tiba meledak. Sing Bai tertangkap basah dan seluruh tubuhnya terlempar. Dia terjatuh di aula dan muntah darah. Dia berdiri dengan susah payah dan melihat dua belas sosok di depannya. Mereka adalah dua belas utusan misterius dari pengadilan abadi. Saat ini, mereka berdiri di depan Sing Bai tanpa cedera. Tidak ada satupun bekas luka di tubuh mereka. Seolah-olah mereka sengaja menahan Sing Bai. Kamu, Sing Bai tercengang. Begitu banyak pengekangan, begitu banyak harta sihir yang kuat, tapi itu tidak berpengaruh apapun pada orang-orang ini. Berapa tingkat budidaya mereka, bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan. Sepertinya kamu tidak berniat dengan patuh mengikuti kami kembali ke pengadilan abadi. Kalau begitu, kami tidak punya pilihan selain mengundangmu. Kata lelaki tua itu dan mengulurkan tangannya untuk meraih Sing Bai. Sing Bai segera mengumpulkan kinya untuk melawan. Tapi saat dia mengumpulkan kinya, dadanya tiba-tiba mengalami pukulan berat. Dia memuntahkan seteguk darah dan jatuh dengan lemah ke tanah. Dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Melihatnya, lelaki botak di samping lelaki tua dengan otot menonjol itu meninju. Hanya satu pukulan, Sing Bai lumpuh. Kekuatan tempur ini jauh melampaui kekuatan Sing Bai. Dia setidaknya adalah utusan misterius tingkat kedua dari pengadilan abadi. Sing Bai merasa dadanya seperti terkoyak. Rasa sakit ini sepertinya mempengaruhi jiwanya. Orang tua itu tanpa ekspresi saat dia meraih tubuh Sing Bai dan berjalan keluar. Para murid di luar memandang kedua belas orang yang berjalan keluar dengan ketakutan. Mereka gemetar, tapi tidak ada yang berani maju. Bahkan pemimpin sekte yang kuat tidak dapat bertahan lebih dari beberapa gerakan di depan mereka, apalagi para murid biasa ini. Meskipun ini adalah cara freehold, semua orang tahu bahwa jika mereka masuk lebih dulu, mereka pasti akan mati. Tidak ada pilihan ketiga. Apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Seorang wanita di antara 12 orang itu bertanya kepada lelaki tua itu. Orang tua itu melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, istana riang adalah sekte abadi yang hebat. Sekte ini kaya akan sumber daya, yang dapat digunakan untuk memasok pengadilan abadi. Bunuh semua orang ini dan biarkan orang-orang dari istana abadi. Pengadilan abadi datang dan mengambil alis sumber daya di sini. Baiklah. Wanita itu menganggup dan mengangkat tongkat panjang dan tipis di tangannya, seolah dia akan membaca mantra. Orang-orang di istana carefree terkejut ketika mendengar ini. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Mungkinkah, istana riang dijatuhi hukuman mati begitu saja. Hanya karena alasan yang tidak bisa dibenarkan. Namun, di detik berikutnya, sambaran petir menyambar di antara murid-murid ini. Puluhan murid langsung berubah menjadi abu dan mati. Pada saat ini, orang-orang di istana carefree tahu bahwa orang-orang di pengadilan abadi tidak bercanda. Hari ini adalah hari kiamat istana carefree. 1313. Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Mata singbai melebar saat dia melihat murid-murid istana carefree yang berlarian ke segala arah. Mereka pernah bertarung dengan para dewa dan orang suci hukum dari istana abadi sebelumnya, dan banyak dari mereka yang kelelahan dan terluka. Menghadapi keberadaan yang lebih menakutkan ini, mereka tidak punya cara untuk melawan. Orang-orang ini seperti serigala yang menerkam kawanan domba, membunuh dengan gila-gilaan tanpa ampun. Orang-orang di carefree palace seperti gandum yang telah ditebang. Satu demi satu, mereka tumbang, dan kebanyakan dari mereka bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Singbai mengatupkan giginya, matanya merah saat dia melihat pemandangan itu. Dia tahu bahwa dia bukanlah pemimpin sekte yang berkualitas. Saat itu, dia memilih mengikuti Su Yun demi keuntungan. Namun, meskipun dia tidak memenuhi syarat, orang-orang ini tetap sangat penting baginya. Melihat murid-murid istana carefree dibunuh satu demi satu, Singbai merasa hatinya akan terkoyak, tetapi dia tidak berdaya. Saat ini dia, bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Berlari, berlari. Penatua yang bersiap untuk menyergap bergegas keluar dan meneriaki muridnya. Namun saat dia selesai berbicara, dia dikejutkan oleh seberkas cahaya pelangi. Tubuhnya langsung roboh dan jiwanya hancur. Dia langsung terbunuh. Penatua liu. Suara serak Singbai dipenuhi dengan emosi sedih saat dia berteriak. Ayo pergi. Meraih Singbai, lelaki tua itu melompat ke udara dan terbang menuju pintu keluar. Saat ini, di dalam carefree palace, sudah dikelilingi oleh rasa takut dan putus asa. Menghadapi kedua belas orang ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi raksasa yang tidak terkalahkan. Mereka sudah tidak punya harapan untuk bertahan hidup. Tapi, saat lelaki tua itu terbang, tiba-tiba, cahaya hitam yang menyedihkan menerpa tubuhnya. Orang tua itu lengah dan jatuh dari langit. Singbai tidak berhasil menahannya dan dia melepaskan diri. Ketika sebelas orang lainnya melihat ini, mereka segera berkumpul di sekitar lelaki tua itu dan mengelilinginya. Di saat yang sama, mereka melihat ke arah datangnya cahaya. Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Salah satu dari mereka bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku hanya tidak ingin masalah besar ini terjadi. Orang tua itu perlahan berdiri. Melihat ekspresinya yang acu tak acu, sepertinya serangan tadi tidak membahayakan dirinya. Kedua belas dari mereka memandang ke langit dan melihat bahwa langit telah berubah menjadi gelap tanpa mereka sadari. Aura iblis dalam jumlah besar memenuhi langit. Seorang pria berjubah hitam dan memegang pedang di satu tangan melayang di udara, memandang mereka berdua dengan dingin. Mata merah itu seperti dua jurang maut. Aura mengerikan itu sangat kuat. Meskipun dia sendirian, dia tidak dirugikan melawan dua belas ahli dari pengadilan abadi. Sepertinya Singbai memang ada hubungannya dengan iblis. Perang suci, Tuan Fasen, dan Tuan Tianzun pasti telah dirugikan olehmu, kan? Orang tua itu berkata perlahan. Tiga keajaiban dari pengadilan abadi benar-benar adalah tiga keajaiban. Meskipun mereka dimanfaatkan oleh orang lain, mereka memang melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip pengadilan abadi. Mereka benar-benar ingin menjaga ketertiban dunia abadi. Tapi kamu kalian berbeda. Anda hanya menggunakan kesetiaan buta mereka untuk menguntungkan diri Anda sendiri dan pengadilan abadi. Suyun berkata dengan acu-ta'acu, pengadilan abadi saat ini, di permukaan, cerah dan cerah, tetapi kenyataannya, bagian dalamnya sudah busuk, dunia tidak mengetahuinya, tetapi dunia akan segera mengetahuinya. Sepertinya kamu mengetahui sesuatu, wajah lelaki tua itu menjadi dingin dan sedikit kecemasan muncul di matanya. Suyun tidak mengeluarkan suara. Saat itu, dua belas dari mereka bergegas mendekat dan mengepung Suyun. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya menjadi raja iblis dari alam iblis sejati, kan? Untuk dapat memiliki kekuatan seperti itu, saya khawatir Anda adalah satu-satunya di alam iblis sejati. Dibandingkan dengan Sing Bai, kamu tampaknya lebih penting bagiku. Saat lelaki tua itu berbicara, dia tidak menyanyiakan kata-kata lagi dan langsung menyerang Suyun dengan telapak tangannya. Dari kelihatannya, orang-orang ini berencana menjatuhkan Suyun terlebih dahulu sebelum berbicara dengannya dengan benar. Telapak tangan itu tampak seperti dahan pohon yang layu, sangat tidak berdaya, seolah-olah akan patah jika dipatahkan dengan paksa. Tapi saat telapak tangan itu mendekati Suyun, sejumlah besar material seperti batu astral tiba-tiba mengembun di telapak tangan, membungkus seluruh telapak tangan yang rapuh itu. Suyun mengerutkan kening, dengan ayunan backhand, bila pedang bulan ganda menempel pada telapak tangan. Namun, serangan orang tua itu tidak berakhir di situ. Batu astral seperti telapak tangan langsung mencengkeram bilah pedang bulan ganda, dan batu astral di telapak tangan menyebar seperti racun di sepanjang pedang bulan ganda, dengan cepat mengubah seluruh pedang menjadi pedang batu, dan batu astral terus menyelimuti tubuh Suyun. Tubuh. Dia ingin mengubah Suyun menjadi patung. Di saat yang sama, sebelas orang yang tersisa menyerang Suyun di saat yang bersamaan. Elang terbang ke sembilan langit. Teknik ledakan guntur hebat. Api neraka ilahi. Naga mengguncang bumi. Titik. Segala macam mantra yang sangat kuat dihancurkan ke arah Suyun, orang-orang ini tidak menahan diri sama sekali. Banyak dari gerakan pembunuhan ini bahkan dapat menghancurkan jiwa, mereka tampaknya tidak berencana untuk menangkap Suyun hidup-hidup. Tapi, saat teknik pembunuhan ini hendak mengenainya, batu astral yang hendak menutupi tubuh Suyun tiba-tiba retak, dan semuanya berubah menjadi debu dan jatuh, dan teknik tersebut juga menghilang dalam sekejap, dan tidak ada seorang pun. Tahu kemana mereka pergi. Hmm. Orang tua itu terkejut, tapi sebelum dia sempat bereaksi, pedang bulan ganda yang tajam telah menembus telapak tangannya. Dilihat lebih dekat, ternyata batu astral di telapak tangan lelaki tua itu semuanya telah menghilang, menampakkan telapak tangannya yang layu. Tanpa pertahanan apapun, bila tajam itu bisa dengan mudah menembusnya. Orang tua itu mendengus dan segera mundur. Sebelas orang yang tersisa tidak berani melangkah maju dengan gegabuh. Kekuatan ilahi. Orang tua itu mengerutkan kening dan bergumam dengan acuh-ta'acuh. Namun, Suyun tidak melepaskan kesempatan ini, dia mengangkat pedangnya dan bergegas maju. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis. Dengan kekuatan Dewa Roh Puncak, ditambah dengan jubah pertempuran kekaisaran dan pedang bulan ganda, kekuatan yang dia keluarkan sangatlah menakutkan. Huff, jangan mengira hanya kamu yang memiliki kekuatan suci. Namun, lelaki tua itu mendengus dan tiba-tiba bergegas mendekat. Lapisan tipis aura kuning kecoklatan juga keluar dari permukaan tubuhnya, seperti nyala api. Ini juga merupakan kekuatan ilahi. Namun, kekuatan suci orang tua itu berbeda dari kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran. Kekuatan sucinya memiliki kekuatan yang lebih mistis, dan Suyun menyadari bahwa saat dia mengaktifkan kekuatan sucinya, luka di tangannya segera sembuh, dan kekuatan pemulihan yang tak ada habisnya menyelimuti tubuh kurusnya. Suyun mengerutkan kening, dia mengangkat pedangnya dan menebas ke depan. Namun, lelaki tua itu tidak mengelak, dan menyerang dengan telapak tangannya juga. Of! Pedang bulan ganda menembus dada lelaki tua itu. Namun, seolah lelaki tua itu tidak mengetahui rasa sakitnya, telapak tangannya terus membentur dadanya. Bang! Suyun tidak bisa mengelak, dan dengan paksa menerima serangan itu, seluruh tubuhnya terlempar. Dia terjatuh beberapa kali di udara sebelum menstabilkan tubuhnya. Meskipun Imperial Battle Robe telah memblokir banyak kekuatan serangan, masih terasa sakit saat mendarat di dadanya. Melihat lelaki tua itu lagi, pemandangan mengejutkan muncul. Orang tua itu bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan luka pedang di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Tak hanya itu, bahkan pakaian di tubuhnya pun sudah sembuh total. Pemulihan Suyun tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan suci lelaki tua itu sebenarnya adalah kekuatan suci yang dapat memberikan seseorang kemampuan pemulihan yang kuat. Suyun mengerutkan kening, wajahnya muram. Saat ini, dia tidak bisa bertarung terlalu lama. Dia harus memikirkan cara untuk memindahkan Sing Bai dan orang-orang di Istana Carefri. Suyun berpikir, tapi saat dia berpikir, kedua belas orang itu bergegas mendekat dan mengepung Suyun. Melihat itu, Suyun segera berbalik dan bergegas keluar, seolah ingin melarikan diri. Mengejar. Orang tua itu tidak ragu sama sekali dan langsung mengejar Suyun. Tuan, apa yang harus dilakukan Carefri Palace? Orang-orang di belakangnya ragu-ragu. Li Tao, segera beritahu pengadilan Surgawi dan biarkan mereka menyebarkan berita ke Sekte Surgawi bahwa Istana Riang berkolusi dengan penghuni iblis. Minta mereka untuk menyegel Sekte Surgawi dan mengirim orang untuk mengendalikan orang-orang di Istana Carefri. Istana Carefri berada di dunia Surgawi, jadi mereka tidak bisa melarikan diri. Namun, kami tidak tahu siapa orang tersebut. Ayo kita jatuhkan dia dulu. Orang tua itu berteriak. Mendengar itu, sebelas orang tidak lagi ragu-ragu dan mengepung Suyun. Faktanya, lelaki tua itu berpikir bahwa dengan gabungan pengepungan 12 ahli di sisinya, akan sulit bagi Suyun untuk melarikan diri, dan jika dia tidak peduli dengan Suyun, dia tidak akan bisa membawa Singbai pergi. Daripada itu, lebih baik kalahkan Suyun dulu, lalu berurusan dengan Carefri Palace. Kedua belas dari mereka segera ditarik pergi oleh Suyun, dan Singbai juga dibantu oleh murid-murid Istana Carefri yang datang kemudian. Para murid memasukkan beberapa pil ke dalam mulut Singbai, dan kedua tetua memberi Singbai ki abadi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Saat itulah Singbai pulih. Pemimpin sekte, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata seorang penatua. Ayo segera pergi ke sekte pencarian abadi. Kata Singbai sambil terengah-engah. Lalu bagaimana dengan sekte kita? Orang tua itu bertanya dengan kaget. Singbai dengan cepat berpikir sejenak, lalu diam-diam mengatupkan giginya dan berkata, bawalah semua yang bisa kamu bawa, hancurkan semua yang tidak bisa kamu bawa. Semuanya bergerak cepat, jangan menyesal, jangan toleran. Cepat lakukan. Orang-orang di sekitarnya terkejut, tetapi karena Singbai telah berbicara, mereka tidak berani untuk tidak patuh, dan segera melarikan diri. Pemimpin sekte. Saat itu, seorang murid berlari dengan cemas. Tubuh Singbai bergetar, dia memandang murid itu dan berkata, ada apa? Mungkinkah orang-orang dari pengadilan abadi ada di sini lagi? Tidak, pemimpin sekte, ini, ini, itu adalah orang-orang yang tadi, sebelum mereka pergi, mereka menggunakan semacam harta ajaib untuk menyegel istana carefree kita sepenuhnya. Kami, kami tidak bisa keluar. Murid itu berteriak. Apa? Mendengar itu, wajah Singbai menjadi pucat. Benar, kedua belas makhluk abadi itu bukanlah orang bodoh, bagaimana mereka bisa mengabaikan sisi Singbai begitu saja. Mereka menggunakan harta sihir untuk menyegel tempat ini, dan jika Singbai menghancurkan harta sihir mereka, kemungkinan besar bala bantuan dari pengadilan abadi akan tiba. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Singbai bergumam. Ada apa? Apa yang kamu bicarakan? Jangan terlalu putus asa, pernahkah Anda mendengar pepatah? Ada cahaya di ujung terowongan. Saat itu, sebuah suara datang dari luar. Tubuh Singbai bergetar, dia melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat kaitian memimpin sekelompok besar elit delapan harmoni sekte, berdiri di luar istana carefree. 1314 Meski kecepatan Suyun sangat cepat, orang-orang yang mengikuti di belakangnya juga tidak lambat. Itu seperti seberkas cahaya pelangi, terbang melintasi langit, dan di belakang Suyun, seringkali ada mantra warna-warni yang muncul. Meskipun Imperial Battle Robe dapat melindunginya dari serangan teknik abadi ini, serangan ini akan menghabiskan kekuatan suci Imperial Battle Robe. Dengan cara ini, Suyun berada dalam keadaan pasif. Jika ini terus berlanjut, setelah kekuatan suci dikosongkan, itu akan berbahaya. Suyun menarik napas ringan, dan segera mengaktifkan kiabadinya, melepaskan semua pedang terbang dari sarung pedang di belakangnya. Pedang terbang itu terbang dengan liar, dan menembak ke arah 12 orang di belakangnya. Ketika pria botak itu melihat ini, dia segera mengangkat tangannya dan meraung ke depan. Ujung tinjunya segera mengeluarkan sejumlah besar gas kuning tanah, yang berubah menjadi tembok besar yang tebal, menghalangi di depan semua orang. Pedang tajam itu menebas, tapi terhalang oleh dinding tebal, dan pedang tajam itu tidak bisa maju satu inci pun. Pertahanannya sangat kuat. Suyun mengerutkan kening, tapi langkah ini juga membuat 12 dari mereka tidak dapat menggunakan seni abadi mereka untuk menyerang Suyun. Suyun mengambil kesempatan itu dan segera mencabut pedangnya. Pada saat yang sama dia mengaktifkan kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran, energi abadi di tubuhnya juga aktif dan berkumpul di matanya. Dalam sekejap, ilusi muncul dari mata Suyun. Seni Manifestasi Yin Yang Saat tembok tebal itu runtuh, seni manifestasi Yin Yang langsung digunakan pada lelaki tua berjanggut putih itu. Seluruh tubuh lelaki tua berjanggut putih itu bergetar, dan dia merasakan penglihatannya bergoyang, dan kepalanya menjadi pusing. Dia segera memahami bahwa dia telah terkena teknik ilusi lawan, dan segera berkonsentrasi, ingin membersihkan keadaan ini. Orang tua berjanggut putih itu berhenti, tapi kesebelas dari mereka mungkin tidak berhenti. Mereka seperti harimau lapar yang menerkam domba, bergegas menuju Suyun. Wajah Suyun membeku. Meskipun dia telah mengaktifkan kekuatan jiwa iblis suci iblis, itu tidak membuat Suyun tak terkalahkan. Menghadapi begitu banyak ahli, dia masih tidak berdaya. Apalagi setelah mengaktifkan kekuatan suci dan seni Manifestasi Yin Yang, energi abadi di tubuhnya segera berkurang hampir setengahnya. Bang 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 bang. Saat Suyun mengaktifkan seni Manifestasi Yin Yang, kecepatannya menurun drastis. Ketika sebelas orang menyerangnya, semua teknik mereka mendarat dengan kuat di tubuhnya, menyebabkan serangkaian suara keras. Kekuatan mengerikan itu sepertinya ingin merobek jubah pertempuran kekaisaran di tubuhnya. Dia mengertakan gigi dan terus mengaktifkan seni Manifestasi Yin Yang. Tidak mudah menggunakan teknik ilusi ini pada lelaki tua berjanggut putih, dan itu menghabiskan banyak kekuatan surgawi. Namun, jika dia tidak menggunakan teknik ini dan terus berlari, itu tidak akan berhasil. Tapi, sangat mustahil baginya untuk terus menanggungnya seperti ini. Matanya berkedip dengan cahaya dingin. Dia berencana menggunakan lebih banyak energi abadi untuk memanggil roh tulang iblis dan untuk sementara memaksa orang-orang ini pergi. Namun, saat dia hendak mengaktifkan kekuatan abadinya, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari belakang Su Yun dan langsung menyerang orang-orang itu. Su Yun mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sekelompok keberadaan yang menyamar muncul di belakangnya. Itu adalah Wei Ming dan yang lainnya. Meski dia menyamar, Su Yun masih tahu siapa dia. Wei Ming. Dia tidak menyangka dia akan datang secepat itu. Meskipun Wei Ming datang terburu-buru, dia tetap bersiap. Dia mengeluarkan harta ajaib kristal entah dari mana, menggigit jarinya dan mengoleskan darahnya pada kristal, menggambar beberapa rune, dan kemudian melemparkannya ke arah Su Yun. Dentang. Kristal itu meledak, berubah menjadi debu dalam jumlah besar. Saat debu hinggap di tubuh manusia, seolah-olah mereka menekan langit. Orang-orang yang tersentuh debu itu langsung terjatuh, belum lagi menyerang Su Yun. Harta ajaib yang sangat kuat. Untuk mengaktifkan harta ajaib seperti itu, mungkin akan menghabiskan banyak kekuatan abadi, bukan? Terlebih lagi, debu tersebut bahkan tidak menyentuh Su Yun, terlihat bahwa Wei Ming sengaja memperhatikannya. Dia menoleh untuk melihat Wei Ming, hanya untuk melihat bahwa wajahnya sangat pucat, dan dia tidak stabil. Untungnya, orang-orang di sampingnya menahannya tepat waktu. Melihat itu, Su Yun tidak berani ragu, dan langsung berteriak, ayo pergi. Ya pak, semua orang segera berlari ke depan. Yang abadi yang dihancurkan oleh debu segera bergegas keluar, melihat Su Yun telah melarikan diri ke langit, mereka segera ingin mengejarnya. Meskipun Su Yun berada hampir seribu mil jauhnya dari orang-orang ini, bagi makhluk abadi di level mereka, jarak ini bukanlah apa-apa. Jika mereka ingin mengejarnya, Su Yun tidak akan bisa melarikan diri. Kemana kamu pergi? Saat sebelas dari mereka hendak mengejar Su Yun, sebuah suara tiba-tiba memanggil mereka. Semua orang terkejut, mereka melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat lelaki tua berjanggut putih itu menatap mereka dengan ekspresi serius, dan berkata dengan suara yang dalam, mereka lari ke sini, kenapa kamu bergegas ke sana? Hmm, apa yang sedang terjadi? Bukankah dia di sana? Semua orang bingung, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan lelaki tua itu. Tapi, lelaki tua itu telah melompat, bergegas ke arah berlawanan dari Su Yun, dan berteriak, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak mengikutiku untuk mengejar dan membunuh? Jika kamu membiarkan mereka pergi, aku akan menghukumu. Ini. Apakah kamu tidak mendengarku? Orang tua itu berteriak lagi. Iya, Pak. Semua orang terintimidasi, mereka tidak berani melawan keinginan lelaki tua itu, dan segera mengikuti lelaki tua itu ke langit. Kecepatan mereka sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka telah menempuh perjalanan lebih dari 10 ribu mil. Namun, saat mereka terus terbang ke depan, mereka tidak melihat jejak Su Yun, menyebabkan kesebelas dari mereka menjadi sangat curiga. Tidak ada jejak dirinya di depan mereka, juga tidak ada aura orang itu. Tidak mungkin dia menghilang begitu saja, bukan? Setelah terbang selama 20 napas penuh, seluruh tubuh lelaki tua itu bergetar, dan dia pulih dari seni manifestasi Yin Yang Su Yun. Dia melihat ke langit tak terbatas di depannya, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Tidak bagus, aku telah ditipu. Tuhan, ada apa? Orang-orang di belakangnya buru-buru bertanya. Saya terkena teknik ilusi anak itu, dan pikiran saya dibingungkan oleh ilusinya. Saya tertipu. Orang tua itu mengertakkan gigi, mereka telah melarikan diri ke arah yang berlawanan. Apa? Ini? Semua orang merasa sulit untuk percaya. Mereka sangat menyadari kekuatan orang tua itu, tapi tidak ada yang mengira ahli seperti itu akan tertipu. Lalu, seberapa kuat orang ini? Seberapa indah teknik ilusinya? Sungguh suatu penghinaan yang luar biasa. Orang tua itu sangat marah, dia segera berbalik dan bergegas menuju tempat di mana Suyun benar-benar melarikan diri. Pak, Anda hanya lengah sebentar saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Orang-orang di sampingnya buru-buru menghiburnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi, semuanya, ikuti aku dan kejar mereka. Sekalipun mereka melarikan diri sampai ke ujung bumi, aku akan menangkap mereka. Ah! Raungan lelaki tua itu bergema di langit. Titik. Titik. Mengejar. Tentu saja, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan. Setelah berlari beberapa saat, Suyun menyuruh Wei Ming melepaskan penyamarannya dan bersembunyi di dalam sarung pedang. Begitu dia memasuki sarung pedang, auranya akan terpotong. Bahkan jika 12 ahli pengadilan abadi ingin mengejarnya, itu tidak mungkin. Sama seperti itu, kelompok itu kembali ke sekte pencarian abadi tanpa ada kecelakaan. Saat memasuki sekte pencarian abadi, Kaitian, Siang Yang dan yang lainnya segera bergegas mendekat. Yang mulia, Yang mulia, apa kamu baik-baik saja? Siang Yang memandang Suyun dan berkata dengan cemas. Aku baik-baik saja, cepat bawa Wei Ming beristirahat. Dia menggunakan harta ajaib yang kuat, menyebabkan dia menghabiskan semua kiabadinya, berlari sepanjang jalan, tubuhnya tidak tahan lagi. Suyun berkata dengan nada serius. Iya. Siang Yang tidak berani menunda, dan segera mengirim orang untuk membawa Wei Ming dan kelompok elit istana Linglong untuk beristirahat. Setelah Wei Ming menetap, Suyun segera bertanya kepada Kaitian, di mana orang-orang dari Charafri Palace. Itu sudah diatur. Kaitian menganggup, pemimpin Sekte Sing tiba tidak lama sebelum guru kembali, dan telah menetap. Baiklah. Suyun menganggupkan kepalanya, biarkan mereka memulihkan diri terlebih dahulu. Pengadilan abadi tidak akan dapat menemukan tempat ini untuk sementara waktu. Kaitian, bagaimana hal yang aku suruh kamu lakukan? Semuanya sudah diatur. Kaitian menanggupkan tinjunya dan berkata, bawahan ini telah memindahkan 70% tenaga kerja dari delapan harmoni Sekte ke area baru untuk mendirikan markas. Pavilion dasar telah dibangun, dan kami saat ini sedang membangun formasi, pesona, dan beberapa pertahanan dasar. Saat orang-orang dari Charafri Palace sudah sedikit banyak pulih, bawalah mereka kemari. Kapan guru berencana pindah? Jika kita tidak bisa lagi tinggal di sini, kita bisa pergi ke sana. Suyun berkata dengan dingin, tindakan terus-menerus telah menyebabkan kedua Sekte saya menderita kerugian, dan kekuatan di tangan saya telah sangat berkurang, jadi saya tidak akan mengambil tindakan apapun untuk saat ini. Namun, pengadilan abadi pasti tidak akan melakukannya. Akan bersenang-senang dalam waktu dekat, dengan sejumlah besar sumber daya yang hancur, itu pasti akan mempengaruhi seluruh rantai sumber daya pengadilan abadi, dan dengan rantai sumber daya yang terguncang, berbagai departemen di pengadilan abadi juga akan melambat. Ini baru sehari, Anda dapat melakukan apapun yang Anda butuhkan dalam jangkau waktu ini, dan beritahu saya jika Anda membutuhkan sesuatu. Ya Tuan, kamu boleh pergi. Suyun menarik napas dalam-dalam. Kaitian membungkuk dan berbalik untuk pergi. Suyun berjalan ke kursi paling atas dan duduk, memejamkan mata untuk beristirahat. Sesosok mungil masuk, membawa sepoci teh harum, dia dengan lembut meletakkannya di sampingnya, dan suara menyenangkan teh dituangkan keluar. Suyun perlahan membuka matanya, hanya untuk melihat wajah tersenyum manis. Minum, dia mengangkat cangkirnya dan berkata. Suyun tersenyum dan menerimanya. Setelah meminum semua air dicangkir, sosok itu dengan berani duduk di pangkuan Suyun. Lelah. Sedikit. Haruskah aku memijatmu? Hem. Tangan lembutnya dengan lembut menjepit bahu Suyun. Dia menyalurkan beberapa ki yang dalam, dan dari ujung jarinya, itu mengalir ke bahu Suyun. Meski sangat kecil, namun sangat hangat. Dia memejamkan mata, membuka mulutnya sedikit, dan menghembuskan nafas, seolah dia menikmatinya. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada darah. Tidak ada suara. Tidak ada dendam. Tidak ada konflik kepentingan. Dia sangat ingin semuanya berhenti saat ini juga. Dia pikir. Namun, kekejaman kenyataan seringkali membuatnya membencinya. Uhuk-uhuk. Batuk ringan keluar, Suyun menoleh, hanya untuk melihat Su Liu Luo berjalan masuk tanpa ekspresi. 1315 Budidaya Su Liu Luo tidak tinggi, tentu saja, tingkatnya lebih tinggi dari Hukian Mei. Lagi pula, Hukian Mei belum lama berada di dunia abadi, tidak peduli betapa berbakatnya dia, tidak peduli seberapa bagus pelet roh yang diberikan Su Yun padanya, mustahil baginya untuk melampaui Su Liu Luo, sebuah eksistensi yang pernah ada di dunia abadi. Dunia abadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dalam waktu yang singkat. Su Liu Luo masuk, tetapi Hukian Mei tidak dengan sengaja membuat marah Su Liu Luo. Dia melompat turun dari kaki Su Yun, dan hanya bersandar padanya dengan lembut, dan tidak pergi. Su Yun sedikit malu, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengatakannya. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berkata, Liu Luo, kamu di sini. Ada apa? Memang ada sesuatu. Suara Su Liu Luo tiba-tiba tidak sekaku ekspresinya. Harus dikatakan bahwa dalam waktu sesingkat itu, ekspresi Su Liu Luo juga menjadi lebih lembut dan indah. Dia berkata dengan lembut, ini tentang istana Jiang Yun, semuanya sudah berjalan. Saya yakin setelah jangka waktu tertentu, pihak istana Jiang Yun akan berpengaruh. Oh. Su Yun tertarik, apakah menurut Anda peluang suksesnya tinggi? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, aku yakin 90%. Su Liu Luo berkata dengan pasti. Su Yun mengangguk, dan tidak mengatakan apapun lagi. Tapi saat itu, Su Liu Luo berbicara lagi, kakak, meskipun kamu telah mencoba yang terbaik untuk melindungi Aula Naga Tersembunyi dan Istana Riang, kedua sekte ini tidak lagi dapat bergerak bebas di dunia abadi. Terlebih lagi, menurutku itu meskipun Anda meminta delapan harmoni sekte bekerja lembur untuk membangun markas sementara yang tersembunyi, cepat atau lambat, markas ini akan terungkap. Apa yang ingin Anda katakan? Kaka, kamu harus membuat persiapan lebih awal, pengadilan abadi memiliki terlalu banyak metode. Saya telah menerima berita dari Xiao Chuo. Pengadilan abadi saat ini menjadi gila. Pengadilan abadi telah menghentikan semua misi yang tidak penting, dan memfokuskan semua kekuatan mereka pada menenangkan dunia abadi, terutama masalah penggarap iblis dunia abadi. Pengadilan abadi telah menginvestasikan setengah dari kekuatan mereka ke dalamnya. Mereka sudah mulai mencari utusan baru, dan juga sedang membangun senjata pemusnah baru. Semuanya departemen beroperasi? Mereka tidak menganggur, mereka tidak berpikir untuk mengkonsolidasikan posisi mereka di dunia abadi. Mereka telah meremehkan apa yang disebut reputasi, mereka hanya memiliki satu hal dalam pikiran mereka, dan itu adalah menghilangkan semua orang-orang yang memprovokasi mereka. Apakah begitu? Su Yun mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, dia bertanya, kamu mengatakan bahwa pengadilan abadi telah membuat senjata pembunuh baru. Xiao Chuo, tahukah kamu senjata apa itu? Entahlah. Meskipun Xiao Ling berhasil menjadi Menteri Departemen Sumber Daya, kekuatannya tidak terlalu besar. Namun, dia bertanggung jawab menyediakan bahan untuk senjata ini. Jadi, kita bisa menebak fungsinya. Xiao Ling mengatakan bahwa jika senjata ini berhasil dipalsukan, itu mungkin menjadi senjata tajam bagi pengadilan abadi untuk menjarah sumber daya. Menjarah sumber daya, Su Yun terkejut. Kamu telah menghancurkan lebih dari separuh sumber daya pengadilan abadi. Jika mereka tidak segera menyelesaikan masalah sumber daya, pengadilan abadi akan mengalami kekacauan. Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa fokus mereka saat ini adalah memusnahkan semua orang yang memprovokasi mereka? Itulah yang aku katakan. Tapi, tidak ada yang menganggap serius apa yang disebut provokator ini, kecuali pengadilan abadi. Su Liu Luo berkata dengan ringan. Mendengar itu, Su Yun sudah mengetahui maksud Su Liu Luo. Saat ini, pengadilan abadi berencana untuk menyerang sekte abadi tersebut dengan tuduhan tidak berdasar. Dia harus memanfaatkan sumber daya untuk meringankan krisis pengadilan abadi saat ini. Jika tidak, pengadilan abadi tidak akan bisa mengirimkan kekuatan apapun untuk menghadapi kekacauan di masa depan. Di seluruh dunia abadi, tidak ada yang bisa dilakukan tanpa uang. Koin abadi yang disebut hanyalah sejenis sumber daya. Dengan uang, materi, dan sumber daya, seseorang dapat memiliki segalanya. Jika pengadilan abadi melakukan ini, pasti akan menimbulkan ketidakpuasan berbagai sekte di dunia abadi. Pada saat itu, semakin banyak orang akan berdiri melawan pengadilan abadi. Kata Su Liu Luo. Bukankah mereka sudah mengumpulkan sumber daya dari berbagai sekte abadi? Mengapa mereka masih menjarah? Saya tidak tahu tentang itu, tapi Xiao Chuo mengatakan bahwa sudah ada konflik di dalam pengadilan abadi, dan sekelompok pasukan di bawah Menteri Departemen Beladiri dari pengadilan abadi memprotes ke pengadilan abadi. Lagi pula, ada-ada pertempuran yang semakin berbahaya di pengadilan abadi baru-baru ini, dan dengan hancurnya sumber daya mereka, sumber daya yang didistribusikan oleh Kementerian Pekerjaan Pengadilan Abadi dan Divisi Pil menjadi semakin inferior, dan tidak dapat memuaskan mereka, yang digunakan mereka tidak puas dengan hal ini, dan mengajukan keluhan kepada para petinggi, namun saat mereka melaporkan niat mereka kepada Menteri Departemen Beladiri, mereka dipukul mundur, dan selusin orang yang menyusun keluhan tersebut semuanya dieksekusi. Hal ini menyebabkan keributan di pengadilan abadi. Meskipun Menteri Departemen Beladiri mengakui bahwa dia terlalu gegabuh dan mengakui kesalahannya di depan semua orang, saya pikir masalah ini telah meninggalkan simpul yang tidak dapat diselesaikan di hati para prajurit di tingkat bawah pengadilan abadi. Saya yakin orang-orang di bawah pengadilan abadi sudah kesal. Para pemimpin pengadilan abadi bukanlah orang bodoh, mereka secara alami mengetahui hal ini, itulah sebabnya mereka menjadi lebih agresif, dari pengumpulan sebelumnya hingga perampokan selanjutnya. Rampok Suyun mendengus, Meskipun aku menghancurkan hampir setengah dari sumber dayanya, tapi pengadilan abadi yang begitu besar, pengadilan abadi yang telah beroperasi begitu lama, bagaimana bisa terjadi kekacauan karena ini? Bagaimana mereka bisa sampai di sini ketika mereka tidak memiliki banyak sumber daya? Setelah bertahun-tahun, jangan bilang mereka tidak punya cadangan. Apakah tidak ada cara untuk menghadapinya? Mengapa dia harus mengandalkan metode ini untuk memulihkan dirinya sendiri? Ini hanya menyulut api pada diri sendiri. Awalnya aku memikirkannya, tapi saat aku terus berkomunikasi dengan Xiao Chuo, aku menemukan semuanya. Su Liu Luo berkata perlahan, sebenarnya, ada dua alasan mengapa petinggi pengadilan abadi melakukan ini, yang mungkin menimbulkan kemarahan dunia abadi, dan menyebabkan reputasi pengadilan abadi hancur. Dua yang mana? Satu, rebut harta karun itu. Su Liu Luo berkata dengan wajah serius, selama periode kekacauan ini, pengadilan abadi menggunakan tuduhan yang tidak berdasar untuk menjara orang-orang dari sekte abadi ini. Setelah penjarahan, segala sesuatu di sekte ini disita atas nama, termasuk sekte abadi yang pengadilan abadi selalu mengincar tetapi tidak berani bertindak sembarangan karena hukum mereka sendiri. Kedua, tidak ada yang namanya penimbunan di pengadilan abadi. Xiao Chuo memberitahuku bahwa orang yang disebut sebagai ahli tertinggi di pengadilan abadi mengonsumsi bahan dan sumber daya dalam jumlah yang sangat besar setiap tahunnya. Faktanya, sebagian besar upeti yang telah dikumpulkan oleh pengadilan abadi selama bertahun-tahun telah diambil oleh ahli tertinggi pengadilan abadi untuk diolah, dan tidak banyak sumber daya yang diberikan kepada eselon bawah pengadilan abadi. Mendengar itu, Su Yun berpikir keras. Ini adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Terlepas dari apakah itu pengadilan abadi atau sekte abadi, Su Yun tidak terkejut dengan hal ini. Karena pengadilan abadi ingin melakukan ini, biarkan saja. Untuk sementara kita tidak memiliki energi untuk bertarung dengan pengadilan abadi, Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Tetapi saudaraku, jika kamu tidak membuat persiapan sekarang, akan terlambat ketika pengadilan abadi menargetkan sekte pencarian abadi. Kata Su Liu Luo. Mendengar itu, Su Yun merasa Su Liu Luo sepertinya sedang memikirkan sesuatu, dan langsung berkata, Liu Luo, apakah kamu punya saran? Su Liu Luo menganggupkan kepalanya, dan berkata dengan wajah serius, Kakak, tahukah kamu bahwa sebenarnya ada harta karun di istana Jiang Yun? Jika kamu bisa mendapatkannya, kamu dapat dengan cepat memperkuat dirimu dan melemahkan pengadilan abadi. Harta karun. Harta apa? Su Yun tertarik. Harta karun ini disebut kipas misterius bulu mengalir. Dikatakan bahwa orang yang memegang kipas ini hanya perlu mengayunkannya dengan ringan untuk meledakkan bumi dan membelah langit. Tidak ada makhluk abadi yang mampu menahan satu gelombang pun darinya. Ini sangat kuat. Oh, ada penggemar yang sangat berharga. Harta adalah harta karun, tapi tidak bisa digunakan untuk mengipasi orang. Kegunaan terbesar dari barang ini adalah untuk bepergian, atau memindahkan barang. Su Liu Luo tersenyum tipis. Su Yun bukanlah seorang idiot. Mendengarnya, dia sudah mengerti arti dibalik kata-kata Su Liu Luo. Karena itu masalahnya, Liu Luo, mari kita tunggu kabar dari istana Jiang Yun dulu. Setelah masalah dengan istana Jiang Yun selesai, saya pribadi akan melakukan perjalanan ke sana dan memberi tahu Xiao Chuo. Kata Su Yun. Baiklah, kalau begitu, Liu Luo akan pergi dan bersiap. Setelah Su Liu Luo selesai berbicara, dia perlahan meninggalkan rumah. Hukian Mei, yang berada di samping, terus melihat ke arah Hukian Mei. Dia tersenyum, tapi tidak mengatakan sepatah katapun. Mereka berdua begitu fokus berbicara hingga melupakan keberadaannya. Saat dia masuk, dia jelas sangat marah, tapi entah kenapa, dia marah sebentar, tapi segera merasa lega. Adikmu ini, sungguh tak terduga. Saat itu, Hukian Mei tiba-tiba angkat bicara. Aku benar-benar tidak bisa memahaminya, tapi aku percaya padanya. Kata Su Yun. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya bahwa kamu dan dia bukanlah saudara kandung, dan kamu juga tidak memiliki hubungan darah. Lalu mengapa dia tetap berada di sisimu? Mungkinkah dia menyukaimu? Apa yang anda pikirkan? Su Yun dengan keras memukul pantat kecil Hukian Mei, dan berkata dengan nada serius, orang lain melakukan itu untuk membayar hutang budi. Ah! Hukian Mei berteriak pelan, menyebabkan hati Su Yun gatal. Dia melihat mulut kecilnya sedikit melengkung, dan Kyubo berkata, orang yang sangat cantik, dengan kepribadianmu, bagaimana kamu bisa melepaskannya. Saya khawatir meskipun dia tidak tertarik, Anda tidak akan melihatnya pergi begitu saja, bukan? Kau anggap aku apa? Binatang buas. Titik. Efisiensi Suli Uluo memang mengejutkan Su Yun. Dalam waktu kurang dari tujuh hari, berita datang dari Istana Jiang Yun, dan itu bukan dari mata-mata sekte pencarian abadi, tetapi dari para murid yang telah mengumpulkan informasi dari luar. Ternyata rumor telah menyebar di Istana Jiang Yun baru-baru ini, mengatakan bahwa alasan mengapa Istana Jiang Yun melakukan operasi skala besar beberapa waktu yang lalu adalah karena kepala Istana Kiyu Uluo takut pada pemimpin sekte pencarian abadi Su Yun. Tidak lama setelah rumor ini keluar, pesan lain keluar, mengatakan bahwa Kiyu Uluo memiliki perjanjian rahasia dengan pengadilan abadi, dan bahwa ada orang yang telah melihat pengadilan abadi memasuki Istana Jiang Yun berkali-kali, tetapi mereka melakukannya. Tidak tahu mengapa mereka datang. Entah itu Kiyu Uluo yang mundur tanpa perlawanan atau apa yang disebut sebagai kunjungan dari pengadilan abadi, rumor ini hanya menyebabkan keributan kecil. Tidak mungkin sekte abadi seperti Istana Jiang Yun jatuh ke dalam kekacauan karena dua rumor kecil ini. Su Yun juga tidak mempercayainya, tapi dia tahu pertunjukan sebenarnya belum tiba, dan yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Seperti yang diharapkan. Setelah tujuh hari berikutnya, sebuah berita mengejutkan keluar dari Istana Jiang Yun. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.